Diberitakan sebelumnya seekor buaya menerkam warga di Sungai Cilemer Sindang Rahayu, Desa Idaman, Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang. Bahkan video kejadian naas tersebut beredar di media sosial. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nana Suryana meminta masyarakat untuk berhati-hati terutama di sungai yang terdapat buayanya seperti sungai tersebut. Menurutnya kejadian tersebut bermula saat korban mencari toe atau kerang sungai. Berdasarkan informasi memang sungai tersebut tempatnya buaya, dimungkinkan buaya itu merasa terganggu, terlihat korban tidak dimakan hanya diterkam saja. Ya kita tetap harus hati-hati karena kan kita tidak tahu itu kapan datangnya walaupun terlihat terkadang karena airnya dalam sehingga tidak terlihat di situ ada buahnya. Nah ini juga memang harus diambangkan kepada sebuah masyarakat, hati-hati. Apalagi kalau kita tahu bahwa di tempat tertentu, di tempat itu ada buaya. Nana mengungkapkan pas keadanya informasi dari warga terkait peristiwa tersebut, tim gabungan langsung turun ke lapangan yang terdiri dari BPBD, Tagana, Basarnas, TNI Polri, dan sebagainya. Berdasarkan informasi dari tim pencari di lapangan, jasad korban telah ditemukan mengambang pada Senin 17 Juli sekira pukul 8.30 pagi. Jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.